Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel youtube Andi Istiabudi dalam video kali ini kita masih membahas seputar Raja Dangdut dunia siapa lagi kalau bukan Bang Haji Roma Irama tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas banyak tentang Bang Haji kita akan membahas tentang salah satu anaknya yaitu Mas Vicky jadi Mas Vicky ini berbeda dengan ayahnya maupun adiknya Rido Roma Vicky ini lebih banyak atau passionnya itu di bidang musik rock atau metal lah bukan metal rock sih lebih tepatnya lebih rock jadi dia bahkan pada tahun 2010 sempat membuat sebuah band mendirikan sebuah grup musik dengan nama sonet rock gitu jadi lagu-lagunya iramanya yang bukan irama dangdut tapi irama rock gitu dan memang dalam sebuah kesempatan saya pernah mendengar Bang Haji berkata bahwa si Vicky ini memang sejak pertama kali menyatakan tetapi bidang musik passionnya memang pada musik rock jadi ketika dicoba di ahahkan ke musik dangdut nyata tidak cocok dengan karakter dari Vicky sendiri jadi akhirnya Bang Haji pun mendukung keputusan dan Vicky untuk fokus di musik rock bukan di musik dangdut padahal kalau kita lihat dari segi wajah Vicky itu mukanya mirip sekali dengan wajah dari Bang Haji ya gitu nah saya sudah beberapa kali bertemu dengan Vicky nah ini saya mau ceritakan di video ini jadi lebih kepada pengalaman saya bertemu dengan Bang Vicky perteman pertama saya dengan Bang Vicky Roma itu terjadi tahun 2018 itu di studio soneta di Depok jadi pada saat itu saya mendapat undangan dari Pak Ram dan Syah salah satu orang dekat dari Bang Haji eh ketika itu eh saya bertemu juga tidak sengaja jadi pada saat itu memang ada sebuah acara umum dimana studio soneta dibuka untuk publik dan di bagian belakang halamannya itu ada panggung di saat dimana Bang Haji pada hari itu akan tampil bersama soneta menghibur upah undangan dan masyarakat umum nah pada saat itu eh saya ingat eh Bang Haji itu sudah di panggung sementara si Bang Vicky itu eh masih sibuk menemui para tamu-tamu undangan ya jadi eh dia itu pada saat itu dibangun utama jadi dibangun depannya dibangun depan ya dibangun depan apa studio soneta itu kan bagian depannya ada bangunan nah itu di itu ada akses kayak semacam teas belakangnya itu menghadap ke ah halaman belakang nah dia pada saat itu Bang Vicky Vicky ada di situ bersama para tamu undangan dia ngobrol-ngobrol nyata saya ingat dari atas panggung si si Bang Haji bilang Vicky mana nih Vicky nih ayo muncul Vicky mana nih Vicky calon bupati calon wakil bupati bogor waktu itu saya ingat tuh dia Bang Haji ngomong gitu nah saya ingat saya tahu karena di depan saya tuh Vicky saya lagi duduk di teras belakang bangunan utama nah saya ingat di seberang saya duduk itu ada meja-meja nah disitu si Bang Vicky lagi ngobrol sama beberapa tamu undangan nah mendengar apa ucapan dari ayahnya tersebut karena Bang Haji tuh ngomongnya tuh di mikrofon ya di atas panggung Vicky mana Vicky nih eh Vicky keluar dong jangan apa jangan ini aja jangan apa jangan ngumpet aja iya yuk sini keluar yuk sesuanya Vicky ketawa-ketawa gitu dia langsung mulai ke arah panggung dan memang pada saat itu Bang Vicky tuh sibuk menemui para tamu-tamu undangan gitu karena pada saat aja tersebut langsung tidak hanya tamu undangan yang ada tapi juga ada masyarakat umum nah kayaknya Vicky bisa untuk menjalin silaturahmi dengan apa para tamu undangan tersebut makanya Vicky hebatnya berkeliling menemui para tamu-tamu undangan tersebut gitu itu pertama kali saya bertemu dengan Bang Vicky nah pertemuan kedua saya dengan Bang Vicky itu terjadi di rumahnya Bang Haji Umayama di kawasan Mampang Jakarta Selatan pada saat itu saya juga memenuhi undangan dari Bang Haji jadi ketika itu saya mengajukan apa pemohonan untuk bertemu Bang Haji lalu disetujui tahun 2018 itu dan saya diminta udah datang ke rumah beliau pada malam hari kan nah saya diminta datang itu jam jam 7 malam saya diminta datang tapi ternyata Bang Haji masih menemah tamu dari dari siang tuh masih menemah tamu gak benti-bentih nah ya saya diminta untuk menunggu di teras depan rumah sambil nunggu giliran jadi sudah kayak ketemu presiden jadi kalau presiden kan tamunya banyak biasanya tuh jadi jam segini sampai jam segini ketemu sini jam segini sampai jam segini ketemu ini gitu jadi pada saat itu saya ingat di teras semuanya Bang Haji itu ada banyak sekali orang tapi mereka itu masih masih itu sudah ada jadwal ketemu Bang Haji jam berapa jam berapa jam berapa gitu nah pada saat itu saya jadwalnya saya itu adalah jam 8 waktu itu meskipun ayah mudah-mudah-mudah saya baru ketemu Bang Haji itu sekitar jam sepuluh malam karena ada tamu undangan waktu itu salah satu pejabat atau masalah pejabat datang dari daerah Jawa Barat mungkin dia kenalnya Bang Haji nah dia tuh ada di sana itu eh pertemuan dari Bang Haji itu berjam-jam mungkin bahas hal penting mungkin ya gitu nah sambil pas pada daerah saya nunggu itulah saya ingat eh ada bang apa istrinya Bang Haji eh Rika Rahim itu sempat datang terus dia menyapa kan menyapa eh sama itu terus dia nyapa langsung apa nyapa tamu yang ada di teras nah itu 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 adalah petemuan kedua saya dengan Bang Haji gitu seharusnya pada saat itu saya mengabadikan ya dengan selfie atau foto ya cuman waktu itu saya nggak kepikiran sih karena ya selain apa pada saat itu banyak eh tamu-tamu yang ibatnya menunggu gilihan untuk petemuan Bang Haji eh saya juga saat itu jujur saja tidak terpikir untuk wah ada ini nih ada Ika Rahim ada Vicky Woma wah foto was tidak terpikir saat itu karena pada saat itu saya terpikir wah sebentar lagi saya ketemu Bang Haji nih mungkin momen sekali semua hidup nah itu jadi saya ngasah tidak mengabadikan momen petemuan tersebut nah si Vicky ini ternyata juga dua kali eh tiga kali dijun ke dunia politik hingga saat ini yang pertama tahun 2014 jadi caleg dari partai PKB tapi gagal lolos yang kedua tahun 2019 pemilu 2019 jadi caleg dari PAN juga tapi gagal lolos juga gitu bahkan si Vicky ini si Vicky ini sempat maju maju dalam pilkada pilkada Kabupaten Bogo sebagai wakil Bupati Bogo pada saat itu tahun 2018 gitu makanya begitu saya apa yang saya ceritakan tadi kejadian di Soneta Soneta Ikor Depok itu gimana Bang Haji apa manggil-manggil si Vicky nah itu kan di panggungnya mana nih si Vicky nih calon wakil Bupati Bogo nih gitu kan terus Vicky ketawa-ketawa aja bisa langsung bergegas ketemu ayahnya nah itu makanya dia sedang dalam persiapan menuju pilkada Bogo tahun 2018 yang malah yang sayangnya sih belum beruntung ya masih masih kalah pada saat itu nah itu dia yang ingin saya ceritakan tentang pengalaman saya bertemu dengan putra dari legenda dan dunia Haji Roma Irama gitu sekarang kalau tidak salah si Vicky itu juga sering membuka usaha kuliner termasuk sebuah cafe cafe di daerah Sentul kalau tidak salah sebelumnya dia buka usaha makanan juga masih di daerah Sentul juga tapi tempatnya masih biasa aja tapi setelahnya dia bikin di semacam huko huko tapi sudah di inovasi dan hukunya sendiri tuh baru selesai dibangun jadi model minimalis gitu kalau biasa namanya cafe apa gitu cafe cafe nada gak salah nada cafe gak salah gitu teman-teman mungkin suatu saat kita perlu untuk datang dan makan di cafe nya Vicky Roma ya biar kita tahu seperti apa menu-menunya gitu kalau tidak salah ada kok di channel youtube nya Vicky Roma tuh ada kok channel apa tentang cafe nya tersebut gitu ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di klik like dan subscribe dan memberikan komen sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih